Apakah ini akan terus dibiarkan? Kalau tidak dilawan, sama saja membiarkan negara ini diinjak-injak bersama dengan konstitusi di dalamnya. MK benar-benar kehilangan harga diri, apalagi sejak disebut mahkamah keluarga. Semoga saja Jim Lee bisa profesional dan mengembalikan nama bayi MK yang sudah terlanjur rusak. Keputusan ada di tanggal 7 November. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sudah memeriksa beberapa hakim MK. Dan ternyata banyak sekali kejanggalan, dugaan kecurangan, dan bahkan kebohongan. Salah satunya adalah Anwar Usman yang diduga membuat kebohongan terkait alasan dia hadir di rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Pada saat rapat pembahasan putusan perkara nomor 29, 51, dan 55, Anwar Usman tidak hadir dengan alasan tidak mau terlibat dalam konflik kepentingan. Kita tahu, Gibran terseret dalam gugatan itu. Setidaknya itu yang dikatakan oleh salah satu hakim MK, yaitu Saldi Israq. Hasilnya ketiga gugatan itu ditolak. Tapi pada rapat selanjutnya, yaitu untuk membahas perkara nomor 90, Anwar Usman hadir. Ternyata alasan dia hadir adalah karena di rapat sebelumnya dia mengaku sakit. Jadi ada unsur dugaan kebohongan. Selain itu, semua hakim MK ikut dilaporkan karena ada dugaan membiarkan Anwar Usman ikut membahas perkara. Padahal ada hubungan keluarga antara dia dan Gibran. Kejanggalan berikutnya, ini lebih parah dan benar-benar membongkar bau amis dalam putusan perkara nomor 90. Sebenarnya, gugatan itu pernah ditarik tapi dilanjutkan lagi. Jadi ceritanya, salah satu hakim MK bernama Arif Hidayat. Dia memberikan dissenting opinion. Di situ mulai terbongkar soal kejanggalan penarikan dan pendaftaran ulang berkas perkara. Pemohon gugatan itu adalah seorang mahasiswa bernama Almas Saki Biru. Arif menjelaskan kronologi bahwa MK menerima surat penarikan gugatan yang dikirim kuasa hukum Almas. Surat itu tertanggal 26 September dan dikirim pada hari Jumat tanggal 29 September. Tapi pada hari Sabtu tanggal 30 September, MK menerima surat baru dari kuasa hukum Almas. Surat itu tertanggal 29 September. Surat itu isinya tentang pembatalan surat pencabutan gugatan yang mereka serahkan kepada MK satu hari sebelumnya. Kalau kalian bingung, intinya begini. Almas meminta MK tetap memeriksa dan memutus perkara itu. Paham ya? Awalnya minta batal, tapi tidak lama kemudian meminta MK tetap melanjutkan gugatan itu. Dari sini mulai ada yang aneh. Tidak konsisten, sebentar batal, sebentar minta melanjutkan gugatan. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober, MK menggelar sidang untuk konfirmasi pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan Almas. Ada yang membingungkan. Menurut kuasa hukum Almas, surat pembatalan penarikan gugatan diterima petugas keamanan bernama Dani pada Sabtu malam tanggal 30 September. Tapi menurut Arif Hidayat, dari tanda terima yang dicatat MK, surat itu baru diterima pada hari Senin siang tanggal 2 Oktober. Pegawai yang menerima surat itu bernama Safrijal, bukan Dani. Kalian bingung nggak? Sama, saya juga bingung. Tapi dibalik kebingungan inilah kita semua yakin ada bau amis yang disembunyikan. Ada skandal yang mungkin ditutup rapat-rapat. Selain itu, pemohon dianggap mempermainkan MK dan tidak serius dalam mengajukan gugatan. Seperti yang saya bilang tadi, awalnya minta batal, lalu minta lanjutkan. Tidak konsisten. Pemohon seharusnya tidak boleh lagi mengajukan gugatan yang sudah dicabut sebelumnya. Ada satu pasal yang mengatur tata cara pengajuan gugatan. Sehingga MK seharusnya menolak surat pembatalan penarikan perkara dan tidak lagi memeriksa apalagi mengabulkan permohonan itu. Selain itu, ada fakta lain yang terungkap dalam sidang pelanggaran etik. Dalam sidang, salah satu pelapor yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI. Di situ terungkap bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan ALMAS tidak ditandatangani kuasa hukum maupun ALMAS sendiri. Dokumen itu didapatkan PBHI langsung dari situs resmi MK. Kalian pasti tahu apa maksudnya jika sebuah dokumen tidak ditandatangani. Bisa jadi tidak sah atau mungkin ada kebohongan lain yang disembunyikan. Menurut PBHI, jika dokumen itu tidak pernah ditandatangani, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya. Kalau kita melihat dari awal, bisa jadi awalnya gugatan ini sudah dicabut, tapi kemudian dilanjutkan lagi entah karena apa. Dan ada dugaan agar gugatan ini dipaksa terus dilanjutkan. Kita semua tahu, hanya gugatan inilah yang paling berpotensi membantu Gibran menjadi cawapres. Gugatan lain sulit diloloskan. Kalau gugatan dari ALMAS tidak diproses, maka Gibran tidak bisa menjadi cawapres. Makanya ada dugaan konspirasi dalam putusan MK terkait perkara ini. Selain itu, MK-MK sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan perkara nomor 90. Gugatan itu sempat ditarik, lalu dibatalkan penarikannya. Sebagian hakim justru mengampulkan perkara itu dan menjadi polemik sampai sekarang. Sudah jelas ya, kira-kira gambarannya kayak gimana? Saya rangkum lagi, biar jelas. Surat permintaan pembatalan gugatan dibuat tanggal 26 September dan dikirim tanggal 29 September. Tapi di tanggal yang sama, dibuatlah surat baru yang isinya menarik kembali surat pembatalan gugatan. Dan itu dikirim tanggal 30 September. Dari yang awalnya minta menarik gugatan, lalu dalam waktu yang sangat singkat, langsung berubah pikiran dan kirim surat minta dilanjutkan. Istilah gampangnya cabut berkas, tapi tidak lama kemudian masukkan berkas lagi. Masalahnya memang ada di sini. Kenapa begitu cepat berubah? Apakah ada intervensi? Atau ada paksaan dan tekanan? Atau ada kebohongan yang disengaja? Apalagi dokumen perbaikan permohonan itu tidak pernah ditanda tangani. Banyak rumor yang saya baca di media sosial terkait dengan polemik di MK. Namanya juga rumor, belum tentu benar. Tapi setelah melihat kejanggalan ini, rasanya rumor itu memang benar. Bagi orang awam, mungkin selama ini berpikir kenapa banyak orang baperan dan tidak bisa move on saat Gibran menjadi cawapres. Dan sekarang semuanya terbukti. Bau amis itu benar-benar ada dan sudah tercium. Kalau semua ini terbukti, ini adalah skenario licik yang sangat keterlaluan. Seperti di film-film, tapi ini terjadi di dunia nyata. Apakah ini akan terus dibiarkan? Kalau tidak dilawan, sama saja membiarkan negara ini diinjak-injak bersama dengan konstitusi di dalamnya. MK benar-benar kehilangan harga diri, apalagi sejak disebut mahkamah keluarga. Semoga saja Jim Lee bisa profesional dan mengembalikan nama bayi MK yang sudah terlanjur rusak. Keputusan ada di tanggal 7 November. Apakah Jim Lee berani menindak tegas hakim yang bersalah? Dan yang paling penting, apakah dia berani menganulir putusan sehingga Gibran batal menjadi cawapres? Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton!